Tengisi bunda Noval Sidki Asyakib tak dapat dibendung. Ia tak percaya anak bungsunya harus meninggal dengan tragis tepat di hari ulang tahunnya. Noval adalah satu dari sepuluh korban tewas akibat kecelakaan truk yang terjadi tepat di depan sekolahnya pada Rabu pagi. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Noval dibawa ke tempat pemakaman umum kali baru kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi untuk dimakamkan. Mau jajan, tapi dia sempat ke kantin, mungkin mau beli jajanan lain keluar, ya itulah terjadi musibah itu. Kelas berapa? Kelas lima. Kelas lima. Hari ini ulang tahun, Mas? Ya, ulang tahun. Ulang tahun pas hari ini ya, Bu? Hari ini dia ulang tahun. Walau tak menyangka kepergian sang anak akan secepat ini, keluarga mengaku ikhlas merelakan kepergian sang anak. Duka juga dirasakan keluarga Rido Santoso. Rido tewas setelah mobil boks yang ditumpanginya tertimpa tower BTS. Tower itu roboh usai ditabrak dalam kecelakaan truk maut di jalan Sultan Agung, Bekasi. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat mobil boks yang ditumpangi oleh Rido tengah melintas di jalan Sultan Agung, Bekasi, tak lama setelah kejadian kecelakaan. Hantaman keras truk ternyata membuat menara BTS Goya hingga akhirnya roboh menimpa mobil boks yang ditumpangi Rido dan sejumlah kendaraan lain. Rido tewas di lokasi kejadian, sementara sopir mobil boks mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit Ananda. Setelah berhasil diidentifikasi, jenasa Rido langsung dimakamkan oleh keluarga di pemakaman umum kali baru. Kesepuluh korban tewas kecelakaan truk di jalan Sultan Agung, Kota Bekasi telah diserahkan pihak kepolisian ke pihak keluarga. Dua jenasa langsung dibawa pihak keluarga ke kampung halaman di Garut dan Cerebon. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota yang meninjau pelepasan jenasa, selain 10 korban meninggal dunia, 23 lain yang mengalami luka berat dan kini masih menjalani perawatan di Resude Kota Bekasi serta rumah sakit Ananda. Selain 10 yang meninggal ada 23 yang luka-luka, 4 dirawat di Resude, mungkin kalau yang luka ringan kami perlu di cek lagi. Yang 19 ada di rumah sakit Ananda. Rabu malam, lokasi kejadian di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi masih ramai dikunjungi. Sejumlah warga, kerabat dan keluarga korban menggelar aksi tabur bunga tepat di lokasi kejadian. Menurut salah satu warga, aksi tabur bunga ini merupakan bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap korban. Seperti dilaporkan sebelumnya, sebuah truk kontainer bermuatan besi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi menabrak sejumlah anak sekolah, pedagang, serta warga yang berada di depan sekolah dasar negeri Kota Baru 2 dan 3 di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 pagi. Selain itu, truk juga menabrak sebuah tower BTS milik salah satu provider hingga akhirnya robo. 10 korban meninggal dunia, sementara 23 lain yang mengalami luka berat dan kini masih menjalani perawatan di Resude Kota Bekasi serta rumah sakit Ananda. Tim Liputan, CNN Indonesia